Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel saya Apesyam Kali ini saya coba berbagi pengalaman Tentang cara-cara yang saya lakukan Di dalam proses sungkup bakalan bonsai saya Baik teman Silahkan ditonton videonya sampai selanjutnya Dan jangan lupa di like dan di subscribe Di layar kita bisa lihat Ada dua bakalan bonsai saya yang cukup besar dan tinggi Karena ini memang persiapan untuk bonsai taman Nah saya akan coba tunjukkan Cara yang selama ini saya gunakan Semoga bisa memberikan Tambahan pengetahuan kepada teman-teman semua Nah pertama-tama Proses sungkupnya seperti ini Jadi potnya juga kita masukkan ke dalam plastik Nah diusahakan plastiknya ini Tidak ada yang bocor Supaya Proses pengawapannya bisa Bertahan Nah seperti ini Kebetulan saya lihat ini Kebetulan saya lihat ini ada yang habis dipatok ayam Nah ini sebentar ini saya harus ikat ini Supaya tidak terjadi penguapan di sini Yang bisa menyebabkan nantinya media tanam menjadi kering Nah ini sampai di atas Jadi sungkup sampai di ujung bonsai Nah kemudian Supaya plastik yang ada di atas atau di ujung Tidak menyentuh daripada Ujung bakalan bonsai Saya tancapkan kayu dari bawah ini Ya supaya ini Ujung-ujung dari bakalan bonsai ini tidak Menyentuh plastik Kenapa bisa demikian Karena pengalaman saya Kalau plastik ini menyentuh Daripada Ujung Dari bakalan bonsai Ataupun ujung cabang Biasanya daun yang tumbuh di situ Menjadi busuk Nah karena itu alangkah baiknya Digunakanlah atau dicarikan Kayu atau kawat Yang Bisa kita gunakan untuk Menghindari supaya Plastik ini jangan rapat di Bakalan bonsai Baik di batang maupun Pada cabang Ataupun ranting Nah kalau Plastiknya ini Tidak ada yang bocor Pasti kelihatan Di dalam ini penuh dengan embun Jadi air yang dari atas ini terhisap Dari bawah ini terhisap ke atas Kemudian turun kembali Membasahi daripada Media tanamnya Nah kalau misalnya Tiba-tiba Besok lusa Kelihatan ada yang Berkurang atau kurang embunnya Ya kita harus cari tahu Makanya ini Tadi saya langsung cek Ini pasti ada yang bocor Karena saya lihat di bagian sini Kurang embun Nah ini kentar sekali Kurang embun Nah ternyata Betul di bawahnya ini Ada yang Bocor di patok ayam Kayak ini Ya jadi makanya ini Harus ditutup Untuk menghindari Penguapan yang Banyak Ya demikianlah teman Pengalaman yang saya bisa berikan Pada kesempatan ini Semoga bermanfaat Dan insya Allah Kalau proses sungguhnya berjalan Dengan baik Tanpa ada yang bocor Insya Allah Saya yakin akan tumbuh Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih